Bab 2151, wajah Harvey Yor kembali normal. Dan dia berkata dengan lembut, Ivene, kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Ivene Xavier kemudian berkata setelah merenung sejenak, kakek saya memiliki seorang teman dekat yang telah membawa cucunya untuk berobat akhir-akhir ini. Tetapi tidak berpengaruh. Beberapa tabib China yang berpengetahuan mengatakan bahwa cucunya tidak sakit tetapi menderita kejahatan. Pria tua itu tidak begitu percaya. Tetapi kakek saya mendengar tentang sirbenya Min Lin dan istrinya. Jadi, dia berharap Anda bisa pergi dan melihatnya. Jadi, saya ingin merepotkan Anda untuk meluangkan waktu untuk pergi dan melihat-lihat. Bahkan jika kamu tidak dapat membantu. Tidak ada ruginya untuk mengenal satu sama lain. Ekspresi Harvey sedikit berubah. Dia tahu betul bahwa seseorang yang bisa berteman dengan Jaden Smith tentu bukan hanya karakter yang sederhana. Mengenai bagaimana Jaden tahu tentang Benjamin. Kemungkinan besar Ivene yang memberi tahunya tentang hal itu. Sederhananya. Ivene memperkenalkan pukulan besar kepadanya demi memperlancar urusannya di mordu. Ivene pasti memperlakukannya dengan baik. Harvey tidak tahu harus merasakan apa untuk sesaat. Dia hanya membalas dengan lembut setelah sekian lama. Karena itu masalahnya. Saya akan meluangkan waktu untuk melihatnya besok. Ngomong-ngomong. Apa asal usul orang tua ini? Ivene tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia kemudian berkata dengan tegas. Dia berasal dari Dragon Cell. Saya tidak tahu secara spesifik. Tapi dia seharusnya memiliki bobot di Dragon Cell. Kakekku akan berkonsultasi dengannya jika dia menemukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tentu saja. Kakek saya juga akan berinisiatif untuk membantunya jika dia mengalami kesulitan keuangan. Kedua belah pihak dapat dianggap sebagai hubungan berdasarkan saling menguntungkan dan saling membantu. Harvey bertanya dengan penuh minat. Dari Dragon Cell. Bukankah orang-orang ini selalu dingin dan tidak pernah berteman dengan orang luar? CEO York. Agak rumit. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang dari Dragon Cell semuanya patriotik. Mampu berteman dengan mereka sudah menunjukkan bahwa pengadilan telah mengenalimu sampai batas tertentu. Ivene menjelaskan lebih rincin. Mungkin dengan identitas Anda. Anda tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tapi mengenal orang-orang dari Dragon Cell adalah situasi yang saling menguntungkan. Harvey sedikit mengangguk dan tidak berterima kasih padanya. Tidak perlu mengatakan ini karena hubungannya dengan Ivene. Usai menutup telepon. Harvey tidak mendatangi Tyson Woods dan lainnya. Sebaliknya, dia menemukan hotel untuk beristirahat sebentar. Dan berpikir untuk menemukan hari untuk membeli lebih banyak rumah pada waktu yang bersamaan. Ini untuk menghindari tidak adanya renda untuk tinggal setiap kali seseorang menginap di vilanya. Harvey menerima telepon dari Ivene segera setelah dia bangun pagi-pagi keesokan harinya. Ivene mengendarai Lamborghini biru kali ini. Terlihat lebih stylis dan tampan. Dia membawa Harvey untuk makan pangsit gausu di pagi hari dan kemudian mengajaknya jalan-jalan di sepanjang jalan pesisir. Akhirnya mobil melaju ke sebuah panti jompo yang terletak di pinggiran kota Mordu. Tempat ini terletak di kaki Gunung Purdu. Udaranya sangat bagus. Dan areanya sangat luas. Satu-satunya downside adalah harga terlalu mahal. Orang-orang yang bisa tinggal di sini kaya atau bangsawan. Orang biasa bahkan belum pernah mendengar tempat ini. Apalagi sampai ke sana. Orang bisa melihat bahwa keamanan di sini sangat ketat hanya dengan melihat pintu masuknya. Sekilas. Harvey bisa langsung tahu bahwa satpam itu semuanya adalah pensiunan tentara. Meskipun itu tidak berarti bahwa setiap orang berada pada level King of Arms. Harvey dapat merasakan bahwa ada orang yang kuat yang menarik tali dari kegelapan. Untuk saat ini, Harvey tidak dapat membedakan identitas spesifik dari orang yang berkuasa ini. Namun, kehadiran orang seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan keunikan tempat ini. Bab 2152 Sebenarnya, bahkan Yvonne Savier tidak bisa masuk dan keluar dari tempat ini sesuka hati. Dia membuat beberapa panggilan telepon setelah sampai di sini. Setelah lima menit, seorang penjaga datang untuk memastikan identitasnya. Baru setelah itu, dia dengan hormat membiarkan mereka berdua masuk melalui pintu. Setelah memasuki panti jompo, tempat itu juga dijaga ketat dari dalam. Ada vila kecil dan menengah di mana-mana di panti jompo. Rupanya, setiap pasien akan ditempatkan di vila independen untuk ditinggali guna memastikan keselamatan mereka. Setelah tiba di sebuah vila besar, Yvonne membawa Harvey York ke ruang utama vila dan melihat ranjang rumah sakit di ruangan yang indah dan sederhana itu. Beberapa pria dan wanita sedang berdiri di tepi ranjang rumah sakit saat ini. Mendiskusikan sesuatu sambil mengelilingi seorang gadis kecil bermata besar. Gadis itu tampaknya berusia paling banyak tiga atau lima tahun. Dia sangat imut dan cantik. Namun, anehnya wajahnya agak pucat. Ada satu yang menarik perhatian Harvey di antara pria dan wanita di sekitarnya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban tetapi memiliki tubuh kekar yang besar. Tingginya hampir 1,8 meter. Dan dia memancarkan aura yang menakutkan seolah-olah dia bisa menghancurkan segalanya hanya dengan satu langkah. Harvey sedikit menyipitkan mata. Dia bisa merasakan bahwa pria ini pasti memiliki kekuatan tempur dewa perang. Begitu dia pecah. Bahkan Ethan Hun mungkin tidak bisa menyaingi dia. Apalagi Tyson Woods. Orang ini kemungkinan besar adalah orang yang Yvonne sebutkan. Orang dari Dragon Cell. Memiliki keterampilan seperti itu dan berteman dengan Jaden Smith berarti bahwa orang ini bukan hanya karakter sederhana di Dragon Cell. Dan kemungkinan besar dia adalah anggota tingkat tinggi. Setelah Yvonne membungkuk hormat pada pihak lain. Dia kemudian mendekati Harvey dan berkata dengan suara rendah. Peyton Horan. Juga dikenal sebagai senior Horan. Pasien itu adalah cucunya. Talia Horan. Harvey sedikit mengernyit dan berbisik. Dari keluarga Horan di Sandong. Salah satu dari sepuluh keluarga teratas. Yvonne sedikit mengangguk. Yang membuat Harvey terlihat sedikit serius. Peyton tidak hanya anggota tingkat tinggi dari Dragon Cell. Tetapi dia juga anggota keluarga Horan dari Sandong. Ini tentu saja cukup untuk menghilangkan banyak keraguan. Kalau begitu yang ini. Harvey menatap seorang pria dengan jas putih dan kacamata berbingkai emas. Ini adalah dokter jaga yang disewa oleh keluarga Horan. Griffin Young. Harvey memandang dokter yang tampak lembut ini dan mengerutkan kening. Dia bertanya. Seorang penduduk pulau. Yvonne sedikit mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Orang asing palsu. Sementara itu. Peyton juga memperhatikan bahwa Yvonne telah masuk. Dia kemudian berbalik dan menyapa sambil tersenyum. Yvonne Xavier. Kenapa kamu ada di sini? Yvonne segera melangkah maju dan memperkenalkan. Penatua Horan. Maaf mengganggu. Saya mengambil kebebasan dengan datang ke sini tanpa pemberitahuan. Jadi. Ini yang kamu sebutkan. Harvey. Tatapan Peyton tertuju pada Harvey. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Tuan Muda York. Anda masih muda dan menjanjikan. Bakat yang luar biasa. Peyton mengulurkan tangan kanannya saat dia berbicara. Harvey tetap waspada dan dengan lembut berjabat tangan dengan pihak lain dengan sopan. Dia berkata. Senang bertemu denganmu. Penatua Horan. Peyton tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang menangani masalah Benjamin dan istrinya ketika mereka kerasukan setan. Tidak mudah memiliki keterampilan seperti itu di usia muda. Meskipun Peyton merasa Harvey terlihat terlalu muda. Dia pasti sudah mengumpulkan informasi tentang Harvey sejak dia mengizinkannya datang. Terlepas dari hal-hal lain. Fakta bahwa Harvey dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh Benjamin dan istrinya sudah pasti menunjukkan kemampuannya. Harvey tersenyum dan berkata. Anda baik sekali. Penatua Horan. Saya tidak memiliki banyak kemampuan mengenai masalah Sir Benjamin dan istrinya. Itu semua hanya kebetulan. Bab 2153. Peyton Horan tertawa setelah melihat Harvey York begitu rendah hati. Saat ini. Anak muda akan berharap seluruh dunia tahu tentang mereka meskipun mereka hanya sedikit mampu. Jika ada sedikit pencapaian. Mereka hanya akan mempostingnya di grup. Ingin memberi tahu semua orang. Jika itu adalah orang lain. Karena Benjamin Lin dan istrinya berutang budi padanya. Semua orang pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Namun. Bagi Harvey. Bukan itu masalahnya. Sebaliknya. Dia bertindak seolah itu hanya kebetulan. Membuat Peyton sangat memikirkannya. Sementara itu. Peyton melewatkan formalitas. Dia kemudian tersenyum dan berkata. Evene seharusnya sudah memberi tahumu tentang cucuku. Talia Horan. Apa kau yakin tentang ini? Harvey menjawab dengan suara yang dalam. Penatua Horan. Jika saya memberi tahu Anda bahwa saya percaya diri sekarang. Itu Sally. Saya perlu mengklarifikasi satu hal. Saya bukan dokter. Jika itu semacam penyakit. Saya rasa saya dapat merekomendasikan senior Oscar Armstrong untuk datang dan melihat. Peyton tertawa. Hei nak. Apakah kamu benar-benar mengenal senior Armstrong? Tapi dia sudah melihatnya. Dia juga mengatakan ini bukan penyakit. Namun. Dari sudut pandangnya. Sulit baginya untuk menilainya. Harvey sedikit menganggup ketika mendengar kata-kata itu dan berkata. Karena senior Armstrong mengatakan ini bukan penyakit. Maka saya mungkin bisa menyelesaikannya. Aku harus melihat-lihat dulu. Harvey melangkah maju sambil berbicara. Pada saat ini. Dia sudah bisa melihat bahwa meskipun gadis itu terlihat cantik dan matanya terbuka lebar. Sosoknya tampak tanpa jiwa. Seperti boneka. Peyton juga menahan senyumnya saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bantuanmu. Brother York. Tepat ketika Harvey melangkah maju dan hendak mengulurkan tangannya untuk menahan denyut nadi Thalia. Dokter bernama Griffin yang itu langsung berhenti di depan Harvey. Dia mengerutkan kening dan berkata. Tuan Horan. Ada apa dengan orang ini? Dia direkomendasikan oleh teman lamaku. Dan aku ingin dia melihat situasi Thalia. Namanya Harvey. Jelas. Peyton menghargai dokter ini. Jadi dia memperkenalkan Harvey padanya saat ini. Saudara York. Ini dokter Thalia. Griffin yang. P. D. Sekolah Kedokteran Kyoto di Negara Pulau. Kamu bisa bertanya padanya apakah kamu perlu tahu tentang situasi Thalia saat ini. Dia sangat berpengetahuan tentang hal itu. Harvey menyapanya sambil tersenyum. Tuan Yang. Senang bertemu denganmu. Griffin sedikit mengernyit setelah mendengar bahwa Harvey ada di sini untuk merawat Thalia. Dia berkata. Maaf. Tuan York. Saya ingin tahu dari sekolah kedokteran mana Anda lulus. Siapa guru Anda? Griffin memancarkan semacam arogansi yang hanya dimiliki penduduk pulau. Oxbridge. Cambridge. Atau Irving Six Academy. Harvey berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya bukan dokter. Dan saya juga tidak tahu keahlian medis apapun. Nota dokter. Terus kenapa kamu ke sini untuk merawat Thalia? Griffin tampak kedinginan. Apakah ini berarti kamu disebut penipu? Bagaimana Anda bisa membiarkan seorang penipu datang ke sini untuk sesuatu yang serius seperti obat dan merawat pasien? Elder. Kondisi cucu Anda sangat stabil sekarang. Dan tidak ada bahaya bagi nyawanya. Ada kemungkinan tertentu dia akan kembali normal setelah penyembuhan. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Saya telah mengundang seorang mentor dari negara pulau untuk membantu. Dia menyebutkan bahwa dia pasti akan meluangkan waktu untuk merawat cucu perempuan Anda dalam waktu setengah tahun. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menstabilkan kondisi cucu perempuanmu. Bukan mencari penipu untuk datang dan membuat masalah. Dengan segala hormat, jika orang seperti itu mengacau, itu dapat mengganggu stabilitas kondisi cucu Anda. Dalam hal ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Penting untuk dipahami bahwa bahkan dokter nasional negara H4 yang hebat, Oscar Armstrong, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit ini. Apalagi orang lain. Bab 2154 Griffin yang berkata dengan benar dan sangat menghina Harvey York dan bahkan Oscar Armstrong. Dia bertindak seolah-olah tidak ada seorang pun di negara H4 yang hebat yang dapat mengobati penyakit Thalia Horan. Peyton Horan sedikit mengernyit dan berkata, Dokter Yang, aku, memintanya untuk datang ke sini. Jika ada konsekuensi karena tindakannya, saya secara alami akan menanggungnya sendiri. Dan saya tidak akan menyalahkan Anda. Jadi, jangan khawatir. Aku mengandalkanmu. Saudara York Kulit Griffin langsung memburuk setelah mendengar kata-kata Peyton. Dia segera berhenti di depan Harvey dan berkata dengan muram. Menanggung konsekuensinya sendiri. Tuan Horan Jika terjadi sesuatu, Akulah yang harus membereskan kekacauan ini. Jika Anda harus membiarkan penipu ini mengambil tindakan. Apapun hasilnya. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa saya tidak akan lagi membantu Anda. Rupanya. Apa yang dimaksud Griffin sangat jelas. Jika Harvey ikut campur dalam masalah ini. Dalam merawat Thalia. Maka dia akan menjauh dari itu semua. Harvey melirik Griffin dengan penuh minat. Dan dia tidak repot-repot berbicara omong kosong. Sebaliknya. Dia berjalan maju. Dia sangat percaya pada keterampilan medis senior Oscar Armstrong. Karena dia mengatakan bahwa ini bukan penyakit. Maka itu pasti bukan penyakit. Belakangan. Harvey langsung mengulurkan tangannya dan menyentuh nantinya. Dia kemudian menarik kembali jarinya setelah beberapa saat. Peyton menghela nafas seolah-olah dia telah menerima takdir setelah melihat tindakan Harvey. Mengira Harvey pasti impoten. Griffin juga melihat adegan ini dan mendesah. Dia kemudian mencibir. Mendapatkan denyut nadinya untuk mendiagnosis situasinya. Lalu di mana itu meninggalkan para dokter. Menurut Anda untuk apa peralatan medis presisi tinggi dari Island Nation? Beraninya kau. Seorang penipu. Bertindak sok di depanku. Tidak masuk akal. Kamu harus bersyukur bahwa ini adalah negara hayang hebat. Jika kamu berada di negara pulau. Maka seorang penipu sepertimu akan dijebloskan ke penjara dan dihukum seumur hidup sejak lama. Harvey melirik Griffin dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin. Lihat. Dengar. Konsultasi. Dan deteksi denyut nadi adalah empat metode diagnosis pengobatan tradisional Cina. Itu luas. Mendalam. Dan memiliki sejarah panjang. Keterampilan medis negara pulau diturunkan selama dinasti Tang. Dan kemudian kalian baru saja mempelajarinya. Sudah melihat ke asal-usul pengobatan tradisional setelah mempelajari beberapa keterampilan medis. Dokter yang. Kamu tidak cukup kompeten. Pantas saja kamu tidak bisa melihat bahwa Thalia tidak sakit sama sekali. Harvey memandang Peyton dan berkata setelah berbicara. Penatua Horan. Jangan khawatir. Saya sudah memahami situasi Thalia. Memang yang disebutkan oleh senior Armstrong. Thalia tidak sakit. Tapi aku bisa membantunya. Apa? Peyton sangat bersemangat hingga dia kehilangan ketenangannya. Dia gemetar saat ini. Anda tidak bercanda. Kan? Saudara York. Anda benar-benar dapat membantu Thalia kembali normal. Harvey mengangguk dan berkata. Itu bukan masalah besar. Tapi aku perlu tahu sesuatu. Brak. Lanjutkan menyombongkan diri. Griffin diejek oleh Harvey. Wajahnya terlihat sangat mengerikan saat ini. Dan dia kemudian mencibir pada Harvey. Perhatikan baik-baik. Thalia terlihat seperti ini selama enam bulan terakhir. Sederhananya. Dia menderita demensia. Hanya ada beberapa kasus di dunia di mana penyakit ini bisa disembuhkan. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda bisa mengobatinya. Jika kamu bisa. Aku akan memenggal kepalaku. Dan kamu bisa menggunakannya sebagai peace pot. Apakah Anda seorang penipu? Mempertanyakan diagnosis saya di sini. Bisakah kamu berhenti menjadi lucu? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Karena saya bilang saya bisa menyelesaikannya. Saya pasti akan menyelesaikannya. Saya akan bertanggung jawab atas apapun yang saya katakan. Bab 2155. Bertanggung jawab. Dengan apa? Griffin yang mencibir. Kalian orang-orang dari negara H yang hebat benar-benar mempesona. Bukan saja kalian tidak mengobati penyakitnya dengan benar. Kalian bahkan menemukan seorang dukun untuk membantu kalian memecahkan masalah. Jangan bilang bahwa kamu akan menyelesaikan masalahnya hanya dengan menggambar beberapa jimat sebentar lagi. Konyol. Harvey York dengan dingin melirik Griffin. Setelah merenung sejenak. Dia kemudian bertanya dengan lembut. Elder Horan. Saya ingin tahu sudah berapa lama Talia Horan berada dalam situasi ini. Peyton Horan sedikit tertegun sejenak dan berkata. Seharusnya setengah tahun. Lalu. Sebelum dia menjadi seperti ini. Pernahkah dia pergi ke tempat yang memiliki getaran buruk. Seperti kuburan. Desa terpencil. Atau rumah tua. Harvey bertanya dengan sungguh-sungguh. Peyton berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan lembut. Ya. Tepat sebelum dia sakit. Saya membawanya ke aula leluhur keluarga Horan. Peyton menjelaskan secara detail. Keluarga Horan dari Sandong telah menghasilkan banyak uang selama ratusan tahun. Namun. Selama perang saat itu. Kami pernah memindahkan aula leluhur keluarga Horan dari Sandong ke konsesi mordu Perancis untuk menghindari pengaruh perang. Belakangan. Keluarga Horan tidak lagi memindahkan balai leluhur. Kami hanya mengirim dua pelayan untuk menjaga tempat itu sepanjang tahun. Ketika saya membawa Talia ke mordu saat itu. Kebetulan bertepatan dengan festival ke-9 ganda. Jadi saya membawanya untuk memberikan persembahan kepada leluhur. Tapi setelah beberapa hari. Harvey berpikir sejenak dan berkata. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan saya mengunjungi aula leluhur. Peyton tertegun sejenak. Dia berkata. Saudara York. Mungkinkah Talia dirasuki oleh kejahatan? Dan apakah itu terkait dengan aula leluhur? Griffin mencibir bahkan sebelum Harvey sempat berbicara. Tidak masuk akal. Ini. Hanya konyol. Tuan Horan. Anda tidak benar-benar percaya pada penipu ini. Bukan. Itu demensia. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa itu terkait dengan aula leluhur? Apa lelucon? Persetan. Orang-orang sepertimu tidak pantas berada di tempat suci seperti rumah sakit. Pergi. Atau aku akan melapor ke polisi untuk menangkapmu. Griffin bahkan ingin mengulurkan tangannya untuk mendorong Harvey menjauh sambil berbicara. Tetapi dia terus menahan diri. Namun. Melihat ekspresinya. Sepertinya dia tidak sabar untuk mencekik Harvey sampai mati saat ini. Harvey tersenyum dan berkata. Dilihat dari sikapmu. Tuan Yang. Hubunganmu dengan Thalia sangat bagus. Namun. Karena kamu sangat peduli dengan Thalia. Mengapa kamu menghentikanku untuk membantu? Mungkinkah mentormu di negara pulau harus menjadi orang yang mengobati penyakit Thalia? Apakah itu masuk akal? Griffin. Apakah kamu lupa bahwa nenek moyangmu juga berasal dari negara Hayang Agung? Apakah kamu melupakan leluhurmu setelah makan nasi dari negara pulau dan mengubah nama keluargamu? Atau. Apakah penyakit Thalia ada hubungannya denganmu? Mata Peyton sedikit berkilat dan langsung menjadi sangat dingin setelah mendengar kata-kata Harvey yang tidak jelas. Peyton lahir di 10 keluarga teratas dan anggota tingkat tinggi dari Dragon Cell. Mereka yang terlibat biasanya tidak bisa melihat gambarnya. Sekarang setelah Harvey menunjukkannya, Peyton langsung melihat ada yang salah dengan masalah itu. Anda, Griffin secara naluriah mundur beberapa langkah. Dan kelopak matanya terus berkedut. York, kamu menjebakku. Kamu mencoba untuk menghancurkan kami. Sebagai dokter. Tentu saja. Saya bertanggung jawab atas pasien saya. Tentu saja. Aku ingin Thalia pulih secepat mungkin. Hanya saja aku tidak tahan melihatmu. Penipu. Menipu anggota keluarga pasien dan memberi mereka harapan palsu. Orang-orang sepertimu lebih buruk daripada Dukun. Bab 2156. Harvey York memandang Griffin yang dengan dingin dan berkata dengan acu-ta'acu. Dokter harus merawat pasien dengan cinta dan perhatian. Sekarang. Situasi Thalia Horan hanya akan semakin buruk dari hari ke hari. Benar. Meski aku seorang penipu. Selama itu tidak menyakiti Thalia. Bagaimana kalau membiarkanku mencoba? Atau. Apakah menurutmu akan buruk bagimu jika aku bisa menyelamatkan Thalia? Ekspresi Griffin sedikit berubah. Namun. Dia dengan cepat kembali normal. Dia menatap Peyton dan berkata. Penatua Horan. Saya selalu menjadi dokter yang merawat Thalia. Jadi. Saya tahu situasi Thalia saat ini lebih baik daripada orang lain. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah istirahat. Aku akan pergi ke negara pulau secara pribadi dan mengundang mentorku untuk datang menyembuhkannya secepat mungkin. Jika kamu tiba-tiba membiarkan orang lain merawatnya sekarang. Itu hanya akan menyperburuk kondisinya. Jika kondisinya memburuk. Bahkan saat mentorku datang. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Jadi. Saya hanya punya satu nasihat. Jika Penatua Horan bersedia mempercayai saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kondisi Thalia. Tapi jika orang lain dibiarkan bertindak sembarangan. Maka aku harap usahaku sebelumnya tidak akan sia-sia. Jika sesuatu terjadi di masa depan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Nada Griffin mengandung peringatan ketika dia mengatakan ini. Dan dia sangat bersikeras. Dia seharusnya mendapat banyak keuntungan dari keluarga Horan di Sandong hanya dengan merawat Thalia saat itu. Kalau tidak. Dia tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Harvey menyipitkan mata ke arah Griffin. Tiba-tiba. Dia berkata dengan ringan. Kamu lulus dari sekolah kedokteran Kyoto di negara kepulauan. Jadi. Kamu seharusnya menjadi tabib kerajaan dari keluarga kerajaan di negara pulau. Benar. Griffin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan puas. Ya. Karena kamu tahu identitasku. Maka kamu seharusnya bisa menebak siapa mentorku. Sage medis negara pulau. Isoroku Yamamoto. Harvey berkata dengan dingin. Griffin terkejut. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk membungku ke arah negara pulau setelah beberapa saat. Dia kemudian memberi hormat dan berkata. Itu benar. Saya di bawah petapa medis negara kepulauan. Isoroku Yamamoto. Karena kamu tahu asalku. Kamu harus tahu bahwa selain mentorku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Talia. Mata Harvey menjadi dingin. Isoroku Yamamoto bukan hanya petapa medis dari negara pulau. Tapi dia juga salah satu biang keladi dari garis Bapak Yin dan Yang. Kan. Dikatakan bahwa murid-murid Isoroku Yamamoto juga paling baik dalam teknik Yin yang di negara kepulauan selain dari keterampilan medis. Wajahmu kemerahan. Dan bibirmu pucat. Kamu memiliki kelebihan Yin. Kamu pasti berurusan dengan orang mati sepanjang tahun. Di negara pulau. Hanya Onmyoji yang suka tinggal bersama orang mati. Kan. Orang sepertimu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Talia dikelilingi oleh Yin saat ini. Dan bahwa dia telah kehilangan jiwa surgawi di antara. Tiga jiwa abadi dan tujuh bentuk fana. Kehilangan jiwa surgawi dapat menyebabkan orang mengalami demensia dan menjadi sekam kosong. Namun. Selama jiwa surgawi diambil tepat waktu. Orang tersebut dapat kembali normal. Sebagai Onmyoji. Kamu bahkan tidak mengerti akal sehat seperti itu. Bagaimana di Isoroku Yamamoto mengajarimu. Ekspresi Griffin berubah drastis. Dia kemudian berkata dengan tajam. Jiwa surgawi apa? Apa Onmyoji? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu adalah seorang penipu. Berbicara tentang Tahayul Feodal ini. Apakah menurutmu ada orang yang akan mempercayaimu di era ini? Tahayul Feodal. Evene Safier terkekeh. Bangsa pulau menghormati sintoisme. Mantra. Teknik Yin dan Yang. Dan seni spiritualistik adalah kursus wajib untuk keluarga kerajaan bangsa pulau. Sebagai tabib kekaisaran di negara pulau. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa hal-hal ini adalah Tahayul Feodal. Apakah kamu tidak takut unit pesulap dari keluarga kerajaan negara pulau akan datang untuk menghancurkanmu? Bab 2.157. Atau. Apakah kamu takut orang lain akan melihat sifat aslimu? Jadi. Kamu bertindak sok. Tapi nyatanya kamu merasa bersalah karenanya. Evene Safier berkata sambil tersenyum. Wajah Peyton Horan langsung berubah dingin. Meskipun dia tidak sering berurusan dengan pasukan luar negeri. Sebagai orang dari Dragon Cell. Pikirannya lebih kepedesaan. Namun. Dia masih tahu sesuatu tentang negara pulau. Tindakan Griffin yang pada saat ini seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu tetapi pada akhirnya terungkap. Harvey Jok berkata acuh-ta'acuh dengan tangan di belakang punggungnya. Saya mendengar bahwa orang yang mempraktikan teknik yin dan yang akan menato pola matahari dan bulan di punggung mereka. Mewakili yin dan yang. Itu juga merupakan tanda bagi Onmyoji of Island Nation untuk mengidentifikasi satu sama lain. Jika Anda mengatakan Anda tidak mengetahui teknik yin dan yang. Mengapa Anda tidak melepas pakaian Anda dan menunjukkannya kepada saya? Bagaimana dengan itu? Ini terlalu banyak. Sialan. Kamu mempermalukanku. Griffin menunjuk hidung Harvey dan mengutuk. Dia kemudian menatap Peyton dengan marah dan berkata dengan dingin. Penatua Horan. Saya menghormati keluarga Horan di Sandong. Jadi saya melakukan yang terbaik untuk merawat talia Horan. Namun, tentu sangat memilukan bahwa Anda bahkan tidak berbicara untuk saya melihat penipu memfitnah saya. Aku juga tidak ingin melayani keluarga seperti itu. Maka kamu harus menemukan orang lain. Griffin membanting pintu dan keluar dengan marah setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Hanya saja secercah kebencian dan ketakutan melintas di wajahnya saat dia berjalan keluar pintu. Bang. Tepat ketika Griffin baru saja berjalan beberapa langkah keluar dari bangsal. Sosok kekar tiba-tiba muncul di depannya dan menendangnya. Yang mengirimnya kembali ke dalam bangsal seketika. Peyton berdiri dengan tangan di belakang punggung seolah-olah yang baru saja menendang bukanlah dia. Dia hanya berkata dengan santai. Aku tidak mengatakan bahwa kamu bisa pergi. Apa menurutmu kau bisa kabur tepat di bawah hidungku? Sementara itu, delapan pria berjas hitam dan berkacamata hitam masuk dari pintu. Tata pandingin mereka kemudian menimpa Griffin. Ekspresi Griffin berubah drastis. Elder Horan. Ini semua salah paham. Aku tidak pergi karena aku marah. Sebaliknya, saya akan pergi ke negara pulau untuk mengundang mentor saya untuk datang ke sini secepat mungkin. Aku benar-benar tidak tahan melihat penipu ini berbicara omong kosong seperti ini. Biarkan aku pergi. Aku berjanji mentorku akan datang dalam tiga hari. Tidak dibutuhkan. Peyton tampak acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak percaya padanya. Petapa medis dari negara pulau. Ayo buka bajunya. Aku ingin tahu apakah dia punya tato. Dua pria berjas melangkah maju dengan acuh tak acuh. Griffin berkata dengan wajah pucat. Kamu menghinaku. Kamu mempermalukanku. Karena tetua Horan tidak mempercayai saya. Saya melepasnya sendiri. Anda tidak perlu menghina saya seperti ini. Griffin kemudian berdiri dan menatap Harvey. Dia kemudian mulai menanggalkan pakaiannya. Dia mengangguk. Membungku. Dan mendekati Peyton sambil melepasnya. Dia bertindak seolah-olah dia benar-benar seorang dokter biasa dan tidak ada hubungannya dengan garis onmyoji dari negara pulau. Namun, Griffin tiba-tiba mengangkat kedua tangannya saat jas putihnya mendarat. Dua sosok kertas terbang keluar di antara lengan baju. Satu terbang menuju Alice Peyton. Dan yang lainnya terbang menuju tempat Talia berada. Sementara itu, tubuh Griffin dipenuhi ki dan nafasnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sosoknya langsung terbanting ke arah jendela. Tegas. Cepat. Dan kejam. Keterampilan seperti itu tentu saja cukup bagus. Benar saja. Ini juga menegaskan bahwa dia memang seorang onmyoji. Bab 2158. Sayangnya. Kecepatan Griffin yang cepat. Tapi Peyton Horan lebih cepat lagi. Dia kemudian menjentikkan jarinya. Angin langsung meledak. Sekaligus merobek dua sosok kertas di udara. Sebuah pukulan kemudian mendarat pada saat yang sama dia mengambil langkah maju. Puff. Griffin. Yang sedang melaju kencang dan mencoba mundur. Langsung dihempaskan ke tanah oleh pukulan Peyton. Seteguk darah menyembur keluar saat seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Peyton kemudian menamparnya lagi tanpa memberi Griffin kesempatan untuk berbicara. Langsung menyebabkan semua giginya rontok. Mulut. Di antara gigi putih di tanah. Ada satu yang berwarna hitam pekat. Jelas. Itu adalah taring yang nyata. Tanpa gigi beracun ini. Griffin tidak akan bisa bunuh diri. Namun. Itu tidak cukup. Peyton lalu langsung menendang anggota tubuhnya. Retakan. Segera. Semua anggota tubuhnya patah. Dan dia tidak bisa bergerak dan meronta. Beberapa dokter dan perawat yang hadir gemetar ketakutan. Meskipun Peyton tampak agak tua. Tetap menakutkan di luar imajinasi setiap kali dia mengambil tindakan. Tidak ada yang mengira bahwa Griffin yang sangat kuat akan berakhir seperti ini hanya dalam 2 atau 3 detik. Setelah itu. Peyton melepaskan tendangan dan melihat ke belakang Griffin. Memang ada tato matahari dan bulan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim foto keluar. Setelah beberapa saat. Pihak lain menelpon. Peyton kemudian berkata dengan acu-ta'acu. Saya telah menerima berita dari Istana Naga. Tato Anda memang dimiliki oleh Onmyoji dari negara pulau. Untuk lebih spesifiknya. Kamu seharusnya berasal dari garis Mikado dari negara kepulauan. Kan? Tanpa diduga. Kamu. Keturunan dari negara Hayang Agung. Bersedia menjadi antek negara pulau setelah kamu pergi ke sana selama beberapa tahun dan mempelajari beberapa teknik yin dan yang. Yang datang dan kirim dia ke Istana Naga. Biarkan orang-orang di Istana Naga menginterogasinya dan lihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Segera. Dua bawahan membawa pergi Griffin. Griffin tampak putus asa. Pada saat ini. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan sambil memikirkan Istana Naga dari negara besar Hayang Agung dalam ekspedisi ke luar negeri dan menghadapi semua kekuatan. Harus dikatakan bahwa Istana Naga tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara fondasi negara Hayang Agung. Selain itu. Penanggung jawab Istana Naga selalu memiliki status yang sangat tinggi dan sangat setia kepada negara Hayang Agung. Jatuh ke tangan Dragon Palace kemungkinan akan seratus kali lebih menyedihkan daripada jatuh ke tangan Dragon Cell. Ini karena orang-orang dari Istana Naga pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari mulutnya. Griffin tampak putus asa. Dan tatapan pahitnya tertuju pada Harvey York. Andai saja tatapan bisa membunuh orang. Harvey pasti sudah terbunuh ribuan kali sekarang. Harvey melambai ke arah Griffin dengan anggun. Sedangkan untuk Dragon Palace. Dragon Cell. Dan sebagainya. Tidak menyebabkan perubahan apapun pada ekspresinya. Penatua Horan. Saya tidak menyangka penduduk pulau akan mengincar Anda. Evene Safier melihat pemandangan ini dan meratap. Tampaknya penduduk pulau masih belum menyerah bahkan setelah Perang Eropa-Amerika. Mereka telah memulihkan kekuatan nasional mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang mereka ingin menyerang negara H yang hebat lagi. Peyton berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Kepala instruktur mampu melawan ribuan orang sendirian. Memusnahkan lima negara kuat. Melawan pasukan yang kuat dari semua pihak. Tapi penduduk pulau adalah orang-orang yang sangat lihai. Pada saat-saat terakhir. Mereka mengirim beberapa orang saya kembali ke negara terlebih dahulu. Untuk tidak dihabisi oleh kepala instruktur. Kepala instruktur baru saja pensiun selama tiga tahun. Tak disangka. Mereka berani datang ke negeri H yang agung untuk membuat onar lagi. Mereka tentu saja tidak takut mati. Bab 2159. Yvonne Safier melirik Harvey York dengan tatapan aneh. Harvey lalu berkata sambil tersenyum. Wajar jika penduduk pulau tidak menyerah. Lagi pula. Negara H yang hebat memiliki kepala instruktur yang hampir memusnahkan mereka. Jika instruktur kepala melatih beberapa anak muda lagi. Kaisar negara pulau mungkin akan gelisah. Dalam hal ini. Masuk akal untuk mengirim beberapa orang ke negara H yang hebat hanya untuk membuat masalah. Peyton Horan menghela nafas dan berkata. Keluarga Horan selalu percaya bahwa kita tidak boleh berhubungan dekat dengan penduduk pulau. Sayangnya, keluarga Horan tidak memiliki keputusan akhir dalam urusan antar negara. Selain itu, beberapa kekuatan dan keluarga telah lama kehilangan pendirian karena kepentingan. Beberapa orang bahkan terus membumbui seluruh cerita tentang perang itu. Mencoreng instruktur kepala dengan mengatakan bahwa dialah yang merusak perdamaian dan stabilitas global. Memiliki kontak dekat dengan negara-negara kuat seperti negara pulau dan Amerika adalah untuk terhubung dengan mereka dan saling membantu. Tidak ada yang tahu. Jika suatu hari ada konflik. Yang disebut sekutu ini tidak akan berpihak pada negara H. Ini karena kebangkitan negara H yang besar itu sendiri telah menghalangi mereka. Mereka yang disebut sekutu. Yang paling ingin mereka lihat adalah kekacauan terus terjadi di negara besar H sehingga kita bisa menjadi milik mereka. Pelat pendukung. Sayangnya, waktu telah berubah. Country H yang hebat memiliki instruktur kepala. Ksatria yang tak terhitung jumlahnya. Dan banyak orang patriotik. Kami pasti tidak akan membiarkan beberapa penduduk pulau ikut campur dengan kami. Meski Peyton terlihat tua. Dia jelas masih memiliki semangat patriotisme dan cinta tanah air. Harvey mau tidak mau mengangguk diam-diam. Jika setiap anggota tingkat tinggi seperti Peyton. Dia tidak perlu pensiun saat itu. Negara H yang hebat tidak dapat mengusir penduduk pulau dan semua kekuatan negara pulau karena pengaruh situasi global. Juga tidak dapat dihindari bahwa negara pulau dan pasukan luar negeri lainnya akan memiliki kesempatan untuk menimbulkan masalah di negara H yang besar. Peyton menghela nafas. Namun, Dragon Cell selalu mengabaikan urusan luar negeri. Urusan luar negeri berada di bawah yurisdiksi Istana Naga. Berani-beraninya penduduk pulau ini mencampuri urusanku. Aku harus menyelidiki dengan hati-hati dan mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Harvey berkata dengan acuh-ta'acuh. Penatua Horan. Jangan terlalu khawatir. Tujuan mereka cukup jelas. Silsilah Kuil Kaika. Yang merupakan Silsilah Mikado yang legendaris dari negara pulau. Terdaftar bersama dengan Silsilah Suci Mikado sebagai lima gerbang kerajaan. Menerima perintah dari keluarga kerajaan. Mereka mengintai di samping Elder Horan. Menggunakan talia Horan sebagai pengungkit. Tujuan mereka adalah untuk merebut hatimu dan menggunakanmu sebagai pion mereka. Elder. Jangan lupa. Kamu bukan hanya anggota tingkat tinggi dari Dragon Cell. Tetapi kamu juga anggota keluarga Horan dari Sandong. Salah satu dari sepuluh keluarga teratas dari negara ha yang hebat. Salah satu dari dua identitas ini layak bagi penduduk pulau untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Apalagi Anda memiliki kedua identitas sekaligus. Juga. Saya harap Anda tidak menganggap apa yang saya bicarakan sebagai lelucon. Jika penduduk pulau ini memanfaatkan penyakit talia dan tidak menyembuhkannya. Sebaliknya. Mereka kadang-kadang memberikan dosis tertentu untuk membuat kondisinya baik dan buruk. Kali. Dalam hal ini. Saya khawatir tidak akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan Anda pada akhirnya. Bukannya aku meremehkanmu. Elder hanya saja setiap orang memiliki kelemahan. Dan ternyata. Talia adalah Horanmu. Itu kelemahan. Wajah Peyton mereduk. Ekspresinya menjadi mengerikan setelah berpikir beberapa saat. Dia kemudian memberi hormat pada Harvey dan berkata setelah sekian lama. Terima kasih atas nasihat kecilmu. Brother York. Terimalah rasa hormatku. Harvey kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Kita semua orang Tionghoa. Saya hanya membantu negara. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya untuk itu. Hanya itu yang harus saya lakukan. Bab 2160. Peyton Horan tertawa dan berkata. Brother York memang karakter. Bagaimana dengan ini? Saya sangat tua. Jadi. Saya tidak bisa memberi Anda banyak manfaat. Tetapi jika Anda mau. Saya dapat merekomendasikan Anda untuk bekerja di Dragon Cell. Cabang kami di Mordu kebetulan memiliki lowongan untuk tingkat menengah. Posisi. Jika Anda tidak keberatan. Sebelum Peyton selesai berbicara. Evene Xavier tersenyum. Melirik Harvey York. Dan berkata dengan lembut. Sekadar informasi. Penatua Horan. Harvey adalah pemimpin cabang Longman. Mordu. Aku khawatir dia tidak bisa bergabung dengan Dragon Cell. Pemimpin cabang Longman. Mordu. Peyton tertegun sejenak. Dia kemudian menghela nafas beberapa saat kemudian dan berkata. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Bauer telah menemukan seorang jenius muda untuk memerintah cabang Longman. Mordu. Tetapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Terlebih lagi. Dia memberimu posisi pemimpin cabang. Saya memiliki pandangan yang sempit. Tapi. Brother York. Tidak mudah memegang posisi ini. Pemimpin cabang Longman. Mordu. The Sindan Way of Island Nation selalu ingin membuat masalah di Mordu dan semakin memperluas kekuatan mereka. Mereka datang ke sini. Mengatakan bahwa mereka ingin mempromosikan pertukaran seni bela diri. Dengan demikian. Negara H yang agung tidak dapat menolak mereka sepenuhnya. Kamu harus berhati-hati. Sovereign of Sindan Way bukanlah karakter yang sederhana. Saya telah menerima kabar dari pihak saya bahwa dia akan datang ke Mordu dalam beberapa hari. Mungkin dia mengejarmu. Kamu harus hati-hati. Brother York. Hati Harvey sedikit tergerak. Sindan Way telah menderita kerugian berturut-turut di tangannya akhir-akhir ini. Bahkan Hector Thompson sudah beberapa kali kalah darinya. Namun. Sindan Way tidak membuat langkah besar akhir-akhir ini. Harvey awalnya mengira mereka akan berhenti sebentar. Dan dia tidak menyangka mereka akan bersiap untuk aksi besar. Sepertinya dia harus bertindak cepat dan membersihkan beberapa pasukan di Mordu. Baru setelah itu dia akan memikirkan hal-hal lain. Jangan sampai dia harus menghadapi banyak musuh pada saat kedatangan penguasa baru Sindan Way. Harvey mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan sambil memikirkan hal ini. Oh iya. Kak York. Tadi kamu bilang kamu yakin bisa menyelamatkan Thalia Horan. Apa itu benar? Jika Peyton hanya memiliki sedikit kepercayaan pada Harvey sekarang. Maka kepercayaan dirinya pada Harvey setidaknya 90%. Saat ini, lagi pula, bisa menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman. Mordu tentu saja cukup untuk menunjukkan kemampuan Harvey. Harvey mengangguk dan berkata, Penatua Horan, saya tidak berbicara omong kosong barusan. Ciwa surgawi Thalia hilang. Dan saya harus pergi ke aula leluhur keluarga Horan untuk melihatnya. Kalau tidak salah, aku punya kesempatan bagus untuk menyelamatkan Thalia. Peyton awalnya tidak percaya dengan pernyataan tersebut. Namun, dia masih ingat cara Griffin yang barusan masih jelas di benaknya. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Oke, aku akan pergi ke aula leluhur keluarga Horan bersamamu, Brother York. Peyton berkata dengan lantang setelah berbicara, Ayo dan siapkan mobilnya. Peyton, Harvey, dan yang lainnya sampai di sebuah bangunan kuno yang terletak di tengah pantai Mordu setengah jam kemudian. Tempat ini adalah rumah halaman kuno dengan sejarah 100 tahun. Itu suram dan dingin di dalam. Peyton membuka pintu dan masuk bersama Harvey. Mereka langsung menuju ke depan aula leluhur. Paula leluhur tertutup debu. Dan tampaknya, tidak ada yang datang untuk membersihkannya. Beberapa hari, Peyton menggosokkan kedua tangannya dan bertanya dengan gugup. Brother York, saya ingin tahu apakah Anda dapat melihat apa yang salah. Setelah menyipitkan mata sejenak, Harvey melihat keplakat baru dan berbisik. Penatua Horan, jika tebakanku benar. Yang ini seharusnya nenek moyang Thalia, kan?